SR, 39, perempuan tega memarangi ibu kandungnya Siti Syamsiah, 64, kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Khusus Daerah, Erskut, Dadi, Jalan Lanto DG Pasewang, Makassar, Rabu, 25 September 2024. SR sebelumnya diamankan polisi usai menganiaya sang ibu kandung di rumahnya, Jalan Tinumbu Lorong 148, Kecamatan Bontoala, Makassar, Selasa kemarin. Akibat penganiayaan itu, sang ibu Siti Syamsiah harus terbaring di Rumah Sakit Lantamal E6 Jala Amari. Kasat Reskrim Polresta Besmakassar, Kompol Devi Sujana, mengatakan, dari informasi diperoleh, pelaku sebelumnya telah beberapa kali menjalani pengobatan kejiwaan. Pelaku ini sebelumnya pernah mengalami gangguan kejiwaan, dan juga pernah beberapa kali berobat, jkata Kompol Devi. Sehingga terhadap pelaku tersebut, tadi malam kita koordinasi dengan Dina Sosial Kota untuk melaporkan observasi di Rumah Sakit Jiwa, i sambungnya. Lebih lanjut Devi menjelaskan, pelaku dibawa ke RSKD Dadi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tujuannya, untuk memastikan apakah pelaku benar-benar mengalami gangguan kejiwaan atau tidak. Sementara, dari hasil interogasi awal, kata Devi, pelaku mengaku kesal karena diminta oleh ibunya untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Meskipun pihak kepolisian telah mengumpulkan informasi dari keluarga korban, pelaku, serta warga sekitar, Devi mengatakan, hasil observasi medis dari Rumah Sakit masih sangat diperlukan untuk menentukan langkah hukum lebih lanjut. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!